Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Hal ini disampaikannya saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin 22 Agustus. Menurut Jokowi, keberadaan para mafia tanah hanya akan membuat pengurusan sertifikat menjadi kacau. Jokowi bahkan menggunakan diksi gebuk untuk penindakan para mafia tanah. Dikutip dari laman Sekretariat Presiden, saat ini di Jawa Timur masih ada 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Jokowi mendorong kementerian ATR BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah. Presiden lantas mengingatkan masyarakat agar menyimpan sertifikat tanah yang sudah diberi dengan baik. Menurutnya, sengita tanah di sejumlah daerah dipicu masyarakat yang tak memiliki hak hukum atas tanah tersebut. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Tahun 2016 misalnya, Jokowi mulai menargetkan kementerian ATR BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu. Setelah jumlahnya mencapai target, Presiden kemudian menaikkan terus jumlahnya. Pak Menteri adalah mantan Panglima, kalau masih ada Mabia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Ini meruatkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani ngurus sertifikat. Setuju enggak? Sekali lagi, setuju enggak? Karena masih banyak sekali sertifikat yang belum kita selesaikan. 80 juta sertifikat, tapi ini sudah tinggal lebih dari separuh dari 80 juta. Dan di Jawa Timur sendiri, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, ada yang harus disertifikatkan ada 19 juta kurang lebih. Yang baru pegang sertifikat 12 juta, artinya masih ada 7 juta yang perlu mendapatkan sertifikat. Terima kasih telah menonton!